Saudara meningkatnya kembali kasus COVID-19 di Aceh, memaksa kampus kembali belajar dengan sistem online, seperti kebijakan Universitas Syahkwala Bandar Aje. Setelah sebelumnya sudah menggelar pembelajaran hybrid offline dan juga online, namun saat ini sudah beralih ke sistem belajar daring. Meningkatnya kasus COVID-19 di Aceh, Universitas Syahkwala kembali menggelar pendidikan dengan cara daring. Sebelumnya, pihak Syahkwala menggelar pekerjaan offline dan juga online. Kini semua aktivitas perkuliahan digelar dengan cara online. Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, puluhan pengajar di Universitas Syahkwala juga ikut terpapar COVID-19. Bahkan beberapa hari lalu, dua orang dosen meninggal dunia terpapar COVID-19. Untuk mengurangi penyebaran COVID, sementara waktu aktivitas akademik secara tetap muka dihentikan sementara. Bukan hanya di kampus, tetapi secara daerah di Aceh, di Bandar Aceh, dan seterusnya. Maka kemudian ini dijawab oleh kampus dengan sekarang mengembalikan semuanya ke proses online. Semua pihak sebenarnya harus waspada. Tidak hanya sebatas pemerintah, tidak hanya sebatas insan kesehatan, tetapi juga seluruh masyarakat harus bersama-sama mau berpartisipasi untuk menegakkan protokol kesehatan. Pihak akademik meminta segenap sivitas akademika untuk waspada terhadap peningkatan kasus COVID-19 di Aceh. Diharapkan untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan mengikuti himbawan pemerintah terkait dengan percepatan penanganan COVID-19 di Aceh.